Nah ini buat Kak Rahayu yang tadi proses perceraiannya lancar nggak ya Ya kita doakan lancar ya dan diberikan yang terbaik lah jalannya ke depan Kita open dulu dari tarot siapa tau ada nasehat-nasehat khususnya Oke Ini misalnya kalau buka juga nyebut ya maksudnya kayak ya maksudnya sama yang maha kuasa maksudnya diminta Semoga bukaannya ini membantu gitu biar nggak aneh-aneh ya Tapi maksudnya tetap ini misalnya masuknya psikologis aura ya Jadi kalau ada niatan nanya yang diambil ya niatannya bukan pakai aneh-aneh misalnya bukan dukun Nah ini first cardnya ada king of pentacles Nextnya ada nine of cups Dan yang terakhir ada four of pentacles Kak ini kalau ditanya lancar atau nggak ini tiga kartu no ya Ini tiga kartu no Kalau cups sama pentacles itu no Kalau sword sama wands itu yes Pertanyaannya lancar atau nggak ya disini enggak Enggaknya itu kalau dari sini dijelaskan kayaknya Aku nggak tahu jelasnya detailnya atau gimana ya Yang pasti disini sebenarnya kayaknya dari pihak laki-laki atau suami Ini kakak perempuan kan ya maaf kan aku Tapi maksudnya dari pihak pasangan Itu kayak ada yang ditahan-tahan nih Kayak aku juga nggak tahu dia nahan apa something Pokoknya dia nggak mau bergerak, nggak mau berdiri Pokoknya dia nahan disitu Jadinya kan kayak Sebenarnya dia bisa aja ninggalin gitu kan Kayak jalan aja gitu ke depan Atau dia mau masuk rumah Tapi disitu kan dia kayak melukoin, duduk di coin Dan ninja coin gitu Kayak nggak mau ninggalin Pokoknya ada something yang dia berkeras banget gitu deh kak Dan itu mempersulit gitu Nah Kalau dari sini pun ada king of pentacles Soalnya dia merasa berkuasa Kalau pun nggak ada dia kayak Nggak bakal bergerak dengan baik Atau nggak bakal berjalan dengan baik gitu ya Dan disini pun ada nine of cups Sebenarnya di hati kakak banyak raguan Dan sebenarnya kayak ada Banyak hal yang kakak sepelekan Yang harusnya kakak urus Misalkan kayak Ya namanya percara lain kan Pasti banyak yang harus disiapkan Banyak yang harus diurus Dan misalnya kan Kalau pun Seperti misalnya nanti ke depan Kalau sudah pisah bagaimana Atau semisalnya kayak Untuk memperkuat Alasan kakak berpisah ini bagaimana Itu harus bener-bener disiapin kak Jadi biar Biar Apa maksudnya Biar pisahnya itu kayak Ya pokoknya karena semuanya udah disiapin Nggak bisa ditolak dan nggak bisa dibantah Dan kalau kakak keluar rumah pun Semuanya ke depannya berjalan dengan baik Jadi kayak disini Diminta tolong kakaknya mempersiapkan dengan baik dulu sih Segala aspeknya Baik Untuk perceraiannya Atau untuk nanti ke depannya setelah Berpisahnya gitu Biar dia juga nggak ngerasa kayak Semuanya itu ada di tangan dia Gitu kak Semoga membantu ya kak Mudah-mudahan Ya kan ini kartunya Keluarnya kan nggak Nggak lancar ya Tapi misalnya tetap doakan Semoga lancar gitu Malah kebalikan dari kartunya Bener dia masih suka Ia nggak mau pisah Ya gitu sih Soalnya dia merasa kayak Kalau nggak ada dia gitu Kakak tuh ya Sama aja nggak bisa gitu Dan disini pun kakak juga Kelihatannya pun Kalau keluar kayak nggak capable Atau nggak bisa gitu Karena banyak hal yang kakak belum siapin Dengan baik gitu Hap Nah Sudah satu tahun Miss Pisa dan sekarang lagi proses Amin Makasih Iya iya Semoga cepat ya Maksudnya semoga cepat beres deh Dan semoga yang terbaik juga Buat kakak ke depannya ya Nah Laksapnya Miss Ayu mau lanjut ke Taurus yang masih single Buat para Taurus yang masih single Gimana ya peruntungannya Nah First cardnya Buat para Taurus yang masih single Disini ada Five of Cups Dilanjutkan lagi Disini ada Five of Swords Banyak pikiran Banyak beban di hati Itu langsung dua ya Dua kartu Udah banyak pikiran Banyak beban di hati Terus ada The Stars Oh Disini ada Six of Wands Dan Yang terakhir Buat para Taurus Yang masih single Ada The Moon Kayaknya kalian Kalau disuruh memulai yang baru Lagi males banget Atau lagi nggak kepikiran ya Karena dari sini sendiri pun Mungkin ada beberapa Yang deketin kalian Tapi kalian nggak bisa lihat Karena disini kalian Ini harusnya Five of Cups Namanya Five of Cups Ada lima gelas Tapi disini ada lima gelas Dua berdiri Tiga jatuh Sebenernya ada yang bagus Ada yang baik Dekat kalian Tapi kalian nggak bisa Lihat Atau jadi kurang bersyukur Atau kurang ngeh Gitu ya Padahal ada yang bagus Gitu Tapi kalian berfokusnya Sama yang jelek Disini pun ada Kartu The Moon Memang kalian merasa Kedepannya sepertinya gelap Dan dari sini pun Kalau misalnya Sifat kalian Atau tanggapan kalian Masih seperti itu Kedepannya gelap Disini pun banyak pikiran Pikiran ini Kayaknya berhubungan Sama The Stars Banyak tas Atau banyak Aturan Atau banyak kriteria Yang menurut kalian Itu kayak Harus Calon pasangan kalian ini Harus terpenuhi Gitu kriterianya Kayak Aku mau punya laki-laki Yang Tinggi Brewok Tatuan Udah settle Itu 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 Tipenya Misalnya 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 Sorry Jadi curco Kan Tapi kan Maksudnya Kayak Gak bisa Perfeksionis Gitu loh Kayak Misalkan Udah kayak gitu Terus Ya pokoknya Banyak lagi deh Tipenya Misalnya Gitu ya Ya gitulah Pokoknya Tapi maksudnya Gak bisa gitu Sama omonya Ubi Mami lagi working Kan Mami already told you Oke Dia sudah mau bubuk Tapi Misayu belum boleh matiin lampu dulu Nah Jadi kayak Semuanya Semuanya Dari yang Misayu mau itu Kan gak bisa semuanya Dapat gitu loh Dan disini pun Maksudnya jadi jauh Kan Disini ada the stars Mungkin maksudnya Itu boleh lah Buat gambaran ke depan Tapi bukan sesuatu Yang harus Kalian pegang banget Genggam banget Dan kalian jadikan Ya pokoknya Harus kayak gitu lah Dapat pasangannya Dan dari sini pun Sebenernya ada six of one Sebenernya kalian cuma butuh Satu orang yang benar-benar Sayang dan membela kalian Jadi untuk para Taurus Yang masih single Mungkin Nasihatnya gini Lebih kenalin Diri kalian sendiri deh Jangan kebanyakan maunya Jangan cuma liat jeleknya Tapi lebih kenalin Diri kalian sendiri Kalian tuh butuh orang yang Seperti apa Jadinya Gak salah-salah Gitu Kalo ketemu Dan gak menyanyakan Orang yang baik Yang Atau Misalnya orang yang Lagi deket sama kalian Gitu Nah next upnya Buat para Taurus Yang udah punya pasangan ya Terus katanya Buat para Taurus Yang udah punya pasangan Ini ada apa ya Three of cups Ini lagi sering-seringnya Keluar nih Belakangan ini Misalnya gak suka banget loh Kalo ada urusannya Sama orang ketiga Mau itu selingkuhan Mau kurang lebih Temen kalian yang Tukang nyinyir Terus kalian jadi kepikiran Atau keluarga kalian Gitu Gak bagus Dalam hubungan Ada orang ketiga Dalam konteks apapun Disini ada Queen Oswald Ya kayak sesimpel Kayak misalnya kalian yang pacaran Terus Adik kalian yang Manas-manisin Kayak bilang Itu gak bagus Gak bagus Kan kayak Ngapain sih Gitu kan Didengerin juga Gitu kan Kamu yang ngejalanin Ya kamu liat sendiri lah Bagus atau enggak Jangan gitu dengerin orang Kayak gini nih Itu ada Three of pentacles Sebel banget Misalnya Nah disini tuh ada Page of pentacles Terus last cardnya Buat Para Taurus Yang udah punya pasangan Ada nine of ones Nah Disini sendiri Bisa dijelaskan Sepertinya ini Urusannya ke family matter Ke urusan keluarga Disini pun orang ketiganya Misalnya Bisa bilang Keluarga Kenapa? Karena disini sendiri Kalian bener-bener memikirkan Keluarga kalian Kalian ingin memberi lebih Dan mampu Atas keluarga kalian Tapi disini sendiri Sebenernya Ada page of pentacles Kalian belum mampu Dan belum cukup Untuk mengurusi Keluarga kalian Dengan seutuhnya Gitu Maksudnya kayak Udah gue aja Jadi kepala keluarga Semua urusan Urusan gue Belum sepantasnya Ini memang niat yang baik Tapi ini belum sepantasnya Dan belum kapasitasnya Kamu Masih sangat jauh Dan disini Kamu menjadi Menterbengkalaikan Pasangan kamu Queen of Swords Dia sampai sakit hati Sampai sedih Jadi mengganggu banget Deh hubungan kamu Dan disini pun Kamu jadi banyak Berantem Dan jeleknya Kamu gak ngebelain dia Gitu Dan disini pun Memang bisa Dibilang Gak ngebelain dianya Itu juga ada pengaruh Orang sekitar kamu Mungkin dari temen Atau apakah Gitu Jadinya kamu kayak Sebenernya pasangan kamu Simpel gitu Cuman minta Disayang aja Nabung sama-sama Maybe Kayak gitu-gitu lah Tapi kamu tuh lebih prefer Ngebelain keluarga kamu Padahal itu belum Waktunya kamu Untuk menjadi tulang punggung Keluarga kamu Ya bantu-bantu keluarga Boleh lah ya Maksudnya kan gak mungkin Overall semuanya Kamu yang ngurus Karena kalau dari sini sendiri Belum kapasitasnya kamu Pendapatan kamu pun Belum cukup Jadi jangan sampai Karena kamu memaksakan Sesuatu Dan Istilahnya jadi Menterbelangkala Kan pasangan kamu Hubungan kamu tuh Jadi rusak Dan maksudnya Orang-orang yang sekitar kamu Yang ngomongnya Enggak-enggak juga Maksudnya kayak Udah bisa aja sih Ngapain kayak gitu Jangan didengerin Yang ada kamu Makin berantem Lebih hargain lagi Pasangan kamu Taruh segitu dong